Hai, selamat pagi murid-murid. Kita sambung semula belajaran kita pada minggu lalu, yaitu dalam tajuk keberanian. Hari ini kita akan cuba menjawab kuis berani atau tidak berani. Baiklah, dalam kuis ini murid diminta untuk menjawab berani atau tidak berani pada setiap pernyataan yang diberikan. Mari kita mulakan. Saya melaporkan kepada guru apabila ternampak rakan mencuri tempat pelajar lain. Berani atau tidak berani? Ya, betul. Ini adalah tindakan yang berani. Bagus, murid-murid. Pernyataan yang kedua Saya hanya berdiam diri apabila dibuli. Berani atau tidak berani? Ya, betul murid-murid. Kita tidak boleh berdiam diri apabila dibuli. Ini adalah tindakan yang tidak berani. Kernyataan yang ketiga Saya menyertai pertandingan bercerita walaupun berasa amat gementar. Berani atau tidak berani? Betul. Ini adalah tindakan yang berani. Seterusnya, saya meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Berani atau tidak berani? Ya, betul murid-murid. Ini adalah tindakan yang berani. Baiklah, pernyataan yang kelima. Saya turut serta menconteng tinding tandas bersama-sama rakan. Berani atau tidak berani? Ya, betul murid-murid. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak berani. Seterusnya, saya tidak mengikut orang yang tidak dikenali walaupun puas dipujuk. Berani atau tidak berani? Ya, betul murid-murid. Ini adalah tindakan yang berani. Syabas! Pernyataan seterusnya Saya menasihati rakan yang suka menyejek saya. Berani atau tidak berani? Betul sekali lagi. Ini adalah tindakan yang berani. Jangan sesekali biarkan diri murid-murid dibunyi oleh orang lain. Syabas! Baiklah, soalan yang terakhir. Saya berasa seronok apabila rakan baik saya di-ejek kerana berbadan gemuk. Berani atau tidak berani? Ya, betul. Ini adalah tindakan yang tidak berani. Sekarang, mari cuba buat latihan dalam buku kerja muka surat 61. Selamat belajar! Selamat menikmati! Terima kasih.